Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Negara Beling, dimanapun Anda berada, semoga selalu diberi kesehatan dan riski yang halal oleh Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini, Negara Beling akan membahas sekilas tentang salah satu masjid bersejarah yang berada di Makkah Al-Mukaroma. Masjid bersejarah banyak terdapat di kota Suci Makkah. Salah satunya adalah Masjid Al-Jin. Terletak di sebelah kiri naik ke pekuburan malah di samping jembatan penyeberangan. Jika dari Masjid Al-Haram hanya berjarak sekitar 1,5 km saja. Lokasi tempat Masjid Jin berada di sekitar pemodokan Jamaah Haji Indonesia. Pemirsa Negara Beling yang saya sayangi Dalam riwayat Imam Bukhori dan Imam Tirmidzi yang berasal dari Ibnu Abbas, sejarah Masjid Jin di Makkah bermula dari peristiwa pertemuan antara Rasulullah SAW dan serombongan Jin terjadi ketika sedang mengadakan perjalanan menuju Pasar Ukan. Saat tiba di wilayah Tihamah, Rasulullah melaksanakan salat subuh yang menyebabkan terhalangnya berita-berita langit yang biasa dicuri dengar oleh bangsa Jin. Bangsa Jin yang tetap nekat mencuri berita langit bahkan terkena lemparan bintang-bintang menyalah. Karena kesal, bangsa Jin berpencar ke seluruh penjuru bumi untuk mencari sumber penghalang tersebut. Serombongan bangsa Jin tiba di wilayah Tihamah dan mendengar bacaan ayat Al-Quran Rasulullah SAW saat sedang menunaikan salat subuh. Pemirsa Nagara Beling yang saya cintai Mendengar lantunan ayat Al-Quran membuat hati para bangsa Jin bergetar hingga mereka memutuskan untuk menjadi mu'alaf. Para bangsa Jin kemudian turun dan menghadap Nabi Muhammad SAW. Bangsa Jin melakukan bayat suci untuk beriman kepada Allah SWT, mengikuti ajaran Islam, dan menyebarkan agama Allah SWT di kalangan bangsanya. Atas peristiwa bersejarah tersebut akhirnya masjid ini dikenal dengan nama Masjid Al-Bayah atau yang lebih populer disebut Masjid Jin. Pemirsa Nagara Beling yang saya hormati. Peristiwa bersejarah tersebut diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Ahqaf, ayat 29-32 dan melatar belakangi turunnya Surat Al-Jin dalam Al-Quran. Konon bangsa Jin yang dahulu berbayat suci kepada Rasulullah SAW, saat ini mendiami kubah Masjid Jin dan selalu berzikir setiap saat. Pemirsa Nagara Beling, itulah sekelumit tentang sejarah Masjid Al-Jin. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Allah SWT berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pemirsa Nagara Beling, sampai jumpa, mohon maklum atas kehilafan dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.